Tidak ada kelompok dan partai yang dapat dipersembahkan walak dan barok kepada mereka Wahai penuntut ilmu Identitas seorang muslim adalah taat dan taqwa kepada Allah Ta'ala dan cinta perdamaian Wahai para penuntut ilmu Semoga Allah memberikan berokah pada dirimu dan ilmumu Pelajarilah ilmu dan amalkanlah Kemudian dakwahkanlah sesuai dengan petunjuk para salafus salih Janganlah engkau suka keluar masuk dalam berbagai jamaah Karena berarti engkau akan keluar dari tempat yang lapang menuju sebuah tempat yang sangat sempit Semua yang ada dalam Islam merupakan manhaj hidup Kaum muslimin adalah satu jamaah Dan tangan Allah bersama jamaah Dalam Islam tidak dikenal sistem fanatisme golongan Saya berlindung kepada Allah dan berdoa kepadanya Agar jangan sampai kalian berpecah belah Sehingga kalian akan menjadi mangsa berbagai kelompok, golongan dan mazhab batin Yang dengan semua itu engkau memasang bendera al-walak dan barok Jadilah seorang pelajar muslim yang sesungguhnya Mengikuti azhar, meneladani sunnah Dan berda'wah atas dasar ilmu Dengan tetap mengakui keutamaan para ulama salafus salih Fanatisme golongan Merupakan sistem dan cara tersendiri yang belum pernah dikenal oleh para ulama salafus salih Ini adalah penghalang terbesar untuk menuntut ilmu Dan mampu memecah belah persatuan umat islam Sudah banyak fanatisme golongan yang mampu menemahkan kekuatan dan persatuan umat islam Serta menjadikan banyak kesengsaraan bagi kaum muslimin Oleh karena itu Berhati-hatilah dari fanatisme golongan yang sudah banyak kejahatan dan keburukannya Berbagai golongan itu Tidak ada bedanya Dengan paralon saluran air yang hanya bisa mengumpulkan air kotor Lalu membuangnya begitu saja Hanya orang yang dirahmati Allah Yang bisa tetap berpegang tubuh dengan Manhaj Rasulullah dan para sahabatnya Ibnul Qayyim rahimahullah Tadkala menerangkan ciri-ciri ahlul ibadah Beliau berkata Ciri yang kedua Bahwa mereka tidak menyebabkan diri kepada sebuah nama tertentu Maksudnya adalah Tidaklah mereka dikenal oleh masyarakat dengan sebutan nama tertentu Yang sudah menjadi lambang bagi ahli tarikat sufiya Juga termasuk ciri mereka adalah Tidak terikat dengan amalan tertentu Yang akhirnya mereka akan dikenal dengan amalan tersebut Ini semua adalah cacat Dalam beribadah Dikarenakan ibadah itu Hanya bersifat sektoral Ada pun yang melakukan ibadah secara khafah Dia tidak akan pernah dikenal Dengan salah satu ibadah saja Karena dia memenuhi panggilan semua bentuk ibadah Dia bisa memberikan sumbangsih Pada semua sektor ibadah Dia tidak terikat dengan simbol Nama, baju, sistem, dan cara tertentu Bahkan Kalau ditanya Tentang siapa gurunya Dia menjawab Rasulullah SAW Manhajnya Dia menjawab Mengikuti jejak Rasulullah SAW Pakaiannya Dia menjawab Pakaian ketakwaan Madhabnya Dia menjawab Menghukumi dengan sunnah Rasulullah SAW Tujuan dan harapannya Dia menjawab Menginginkan wajah Allah Tentang perjuangannya Dia menjawab Dengan firman Allah Quran Surat An-Nur Ayat 36-37 Nasabnya Dia menjawab Abil Islam La abali siwah Izaftaharu biqaisin awtamim Bapak saya adalah Islam Saya tidak mempunyai bapak yang lain Saat orang-orang membanggakan Sebagai keturunan Bani Qais dan Tamim Tentang makan dan minumnya Dia menjawab Apa urusan Mendengannya Dia memiliki sepatu Dan tempat minumnya Dia bisa minum air Dan memakan rumput Sampai akhirnya Akan bertemu dengan memiliknya Alangkah meruginya Apabila umur telah habis Dan waktu telah pergi Antara hinanya Hinanya kelemahan dan kemalasan Padahal orang lain telah menempuh Jalan keselamatan Dan mereka secara perlahan Telah menuju cita-cita yang tinggi Kemudian Ibn Al-Qayyim berkata Mereka lah simpanan Allah Dimanapun mereka berada Simpanan seorang raja adalah Sesuatu yang disembunyikannya Untuk keperluannya saja Dan tidak pernah diberikan Kepada orang lain Demikian juga simpanan seorang adalah Sesuatu yang disimpan Untuk keperluan dan hajatnya pribadi Ali ibadah yang kafah Tadkala tertutupi Dari pandangan orang lain Mereka tidak dipandang penting Mereka juga tidak menisbatkan diri Dengan nama Mazhab Guru Dan baju tertentu Merekalah simpanan Allah Yang tertutup rapat Mereka adalah makhluk Yang paling jauh dari malapetaka Seringkali malapetaka itu Terjadi karena terkait Dengan simbol tertentu Mengikat diri Dengan cara tertentu Itulah yang bisa memutus Hubungan dengan Allah Tanpa mereka sadari Anehnya Mereka lah yang biasanya Disebut ahli ibadah Padahal mereka lah Orang yang terputus Hubungannya dengan Allah Sebab keterkaitan mereka Dengan semua itu Seorang ulama menjawab Seorang ulama pernah ditanya Tentang nama lain dari As-Sunnah Maka beliau menjawab Tidak memiliki nama lain Kecuali As-Sunnah Maksudnya Al-Sunnah Tidaklah mempunyai nama lain Yang mereka menisbatkan diri Kepadanya Melainkan hanya As-Sunnah Sebagian Orang ada yang terikat Dengan cara berpakaian orang lain Ada lagi yang duduk Di sebuah tempat Yang tidak Mungkin ia duduk Pada tempat lainnya Ada yang berjalan Dengan cara tertentu Yang ia tidak akan Berjalan dengan cara lain Atau dalam hal pakaian Dengan cara khusus Atau juga menjalankan Ibarat tertentu Yang ia tidak akan Melakukan ibarat lainnya Meskipun lebih tinggi derajatnya Ada juga Yang terikat Dengan guru tertentu Yang ia tidak akan Pernah belajar Kepada yang lainnya Meskipun guru lain Lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya Mereka semua terhalang Mendapatkan Tujuan tertinggi Mereka telah terikat Dengan adat Sistem keadaan Dan istilah-istilah tertentu Yang menghalangi mereka Dari mengikuti Sunnah Rasulullah Secara murni Maka Mereka pun meninggalkannya Kedudukan mereka Paling jauh dari Ittiba'at Mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W. Engkau akan melihat Sebagian mereka Beribadah Kepada Allah Dengan cara Riyadhah Menyendiri Dan mengosongkan hati Orang ini Menganggap bahwa Menuntut ilmu Akan memutus jalan Ibadah kepada Allah Apabila disampaikan Kepadanya Tentang mencintai Kepada Allah Dan mengusuhi Karena Allah Memberitahkan Berbuat kebaikan Dan melarang Berbuat kemungkaran Dia akan menganggap Ini sebagai Sesuatu yang buruk Apabila ada di antara Anggota mereka Yang melakukannya Akan segera dikeluarkan Dari kelompok mereka Mereka adalah orang Yang paling jauh dari Allah Meskipun yang paling Yang dianggap dekat Terima kasih telah menonton!